eh ada yang menungguin podcast nih sebentar sebentar pakai kecematan dulu biar keren nah ayo 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 kita mulai podcastnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya danisya aljali azizi saya umur 10 tahun dan itu cerita apa ya hari ini mungkin hiburan hiburan aku hari ini dan kemarin-kemarinnya oke langsung aja kita ceritakan oke nah kita mulai ya ceritanya nah disini aku nggak sendiri ya ngapain aku sendirian disini aku sama pada aku ayo ayo sini sini nah ini dia ini namanya Delisa iya Terisa ini dari konakan saya dari batam batam Terisa bisa gimana ini tentang liburan sekarang hari ini sekarang tahun ini jadi dari dulu kan nggak pernah mudik nih ceritanya nggak pernah mudik udah dari dulu nah sekarang 2022 sekarang Kakak bisa mudik ceritanya ini gimana deh perjalanan dari Batam terus kemana dulu ini oke nah dari Batam tanggal 19 April 2022 itu pas Ramadan pas bulan kuasa itu aku dulu saya berangkat ke Bandara lewatnya Bandara gelen mana Bandara Hand Nadiem bukan Dulu Padai juga pernah ke sana Pernah main Dan pernah main aja ke sana Waktu Delisa masih segini Masih kecil Masih kecil Masih kegini juga Ya gimana nih ceritanya Dari Batam Kita berangkat ke Ke Bandara Hang Nadiem Itu di Batam Itu pakai mobil diantar Nah Itu udah datang pesawatnya Itu jam 8 atau jam setengah 9 Nah kita langsung masuk Pintu A6 Langsung masuk ke bandara Eh langsung masuk ke bandara Langsung masuk ke pesawat Apa ya namanya Superjet Ya superairjet Itu lumayan cepat sih Cuma 1 jam setengah 1 jam 45 menit Dari Batam ke Jakarta Ke Jakarta Ke Jogja apa ke Jakarta Ke Jakarta Oh ke Jakarta dulu Oh berarti transit ya Soalnya gak ada yang langsung Oh gak ada yang langsung Habis dari itu Habis dari itu Jakarta Kita tunggu 5 jam disitu Jam 4 Jam 4 lewat Itu kita langsung Ke Jakarta Eh ke Jakarta Ke Jogja Iya ke Jogja Itu ke Bandara Jogja Rupanya Ke Bandara Jogja itu Gede banget loh bandara Berarti pengalaman Berarti pengalaman Belisa di Jogja itu Baru pertama itu Jogja Airpok itu Ya baru pertama kali Dari Jakarta ke Jogja berapa? Dari Jakarta ke Jogja Itu cuma 45 menit Tapi sayangnya Tidak langsung ya Transit Buang-buang waktu jadinya Nah Tapi seru juga pengalaman Seru banget sih Tapi pegel sampai rumah Nah Pas itu udah sampai ke Bume Langsung di Vervo Apa Oke Sama siapa itu? Itu sama Bah Bah Bion sama Mbak Rama Sama ada Tetangga-tetangga yang lain Datang Itu sama siapa aja Itu dari Datang ke Bume Sama Mama Sama Adek Sama Saya Oh Adek Abi gak itu juga? Abi Mas itu nyusul Karena masih kerja Masih ada Kerja Belum pulang Nah Kalau Abi Tanggal 29 Udah nyampe ke Bume Langsung Sebenarnya Mau di hotel dulu Tapi Gak jadi Karena gak ada Pesawatnya Pesawat Kereta Bus Udah pada kosong semua Jadinya Pakai travel Pakai mobil Oh ya Kebetulan itu Posisi lagi Ini mudik ya Jadi posisi mudik Dan itu juga Transportasi Di batasi Kemungkinan Iya Jadi Travel pun macet Jadinya Agak sedikit lama Naik pesawat aja Pas itu kan Dari Arap Naik pesawat Qatar Itu Oh Habisnya di mana Di Arap Pas itu Arap Kerjain kapal Nah itu Satu hari Hampir satu hari Naik pesawat Perjalanan Beri Iya Burunya di Jakarta Nah terus langsung Naik travel Mobil Langsung Ke Kebumen Kampung Nah Habis ke kampung Itu kan lebaran Di sana Seru banget loh Lebaran di sana Ada kuda joget Kuda joget kan Oh iya iya Kuda yang sering Dipakai buat Ini acara Hotmail Kur'an Iya Nah Habis itu Dua hari yang lalu Saya langsung Ke sholatiga Sholatiga Ke rumah siapa ya Ke rumah Kakak Mamaknya Kakaknya Abi Oh Iya Mampir Itu cuma dua hari Karena gak kekejar Waktunya Mau Itu Mau ziarah Cuma Datang Lalu besoknya Ziarah Lalu besoknya Lalu pulang Cuma dua hari aja Dua malam Dua malam Tiga hari Nah disitu Nah terus habis itu Pulang ke Kebumen lagi Ke kampung Kampung saya Pergi itu mana aja Di Kebumen itu Di Kebumen itu Hiburannya cuma Laut 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 Dan laut Tapi seru apa gak itu Seru banget Pengalaman yang mana itu Itu Kami dapat Undur-undur Banyak banget Undur-undur itu Kalau kata lainnya itu Youtube Ya itu yang Di pasir Ya Tinggal dikorek-korek aja Eh langsung dapat Tapi banyak juga sih Kerang Itu dibikin apa Dibikin Peyek Enak banget Dia kayak udang Dalamnya Tapi lebih Agak sedikit Banyak gitu Daging Kriuk-kriuk juga Tapi kulitnya Gak boleh dimakan Selama di Kebumen Ke mana aja Itu yang tempat Yang pernah Dijatangin Selain ke laut Selain ke laut Ke toko sih Ke toko market Terus itu makanan favoritnya Apa kalau di Kebumen Apa ya Sate Sate apa itu Sate apa Ambal Terkenanya satenya Manis Ayam Kalau banyak kan Kalau sate di Kebumen itu Manis Kalau misalnya di kota-kota lain kan Pedat Nah ada juga nih Salah satu Apa tempat makan Di sana Namanya Kedai Ungu Semuanya Warna Ungu Tapi makanannya Nggak Kedai Ungu sih Di sana Murah-murah Oh gitu Makanan itu Murah ya Termasuk Harganya Termasuk Terjangkau Gitu lah ya Iya Makan Saya obeng aja Cuma Rp3.000 Yang satu geras Panyangnya Emang Biasanya Berapa Biasanya Rp7.000 Dibatang Berarti Berarti kaget Harga Rp3.000 Iya Tiba-tiba Kaget Kok T.O.B.nya Kata Alisa Kata adik saya Kok T.O.B.nya Cuma Rp3.000 Sama adik juga ya Iya Adik Elisa itu Mau gak ini Misalnya dipanggil Kesini Ke broadcast Gak tau Adik Elisa Mau Ikut kesini Kita ngobrol-ngobrol Mau Mau gak Disini sebentar Sayang sebentar Gak apa-apa ini Disini Ini Ini mau Ini Ini mau Nanya-nanya Ini Tiba-sini Nah Ini Sini Ayo Nah ini adik saya Tidak Menurut kan Oke Adik Siapa namanya Adik Alisa Oh iya Nama kepanjangannya Kepanjangannya siapa Alisa Alisa Kairolinda Ya Kelas berapa sekarang Selas berapa Masak Oles 2 Mau naik ya Obinya apa Obinya apa Adik Obinya Bersini Sini dikit Sama Biar suaranya Lebih jelas Nah oke Sama Kami obinya Berenang Kalau misalnya Itu Kalau misalnya Ke pantai Kalau baru berenang Langsung bawa baju ganti Bus Langsung Favoritnya apa Adik Favoritnya Makanan Makanan Untuk makanan Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Suka Kalau sate Suka enggak Suka Suka juga Kemarin Kekebumen Ya itu Mainnya kemana Banding seru Kemana Ke Laut Ke mana Ke pantai Mana Pantai Meliwis Pantai Meliwis Pantai Meliwis itu Enggak boleh Apa Enggak boleh Ada yang berenang Di sana Sayangnya Di pantai Soalnya Amboknya Gede-gede Kalau di kampung Tapi ada juga Yang berenang Itu ada Kolam renangnya Ada kolam renangnya Biar Bukan di pantai Iya Bukan di pantai Kolam renang gitu Murah sih Masuknya Cuma 12 ribu Sepuasnya Sepuasnya Gak di waktu Gitu enggak ya Iya Adik-adik Juga main Seru banget Pokoknya Di sana Naik apa aja Di sana Di pantai Bukannya ada Motor Itu Ada Ada Motor Pantai Naik Kuda Naik Kuda Kudanya yang kami naikin Itu Ada namanya Oh kasih nama Namanya itu Kami tanya Ke om Yang anuin Kudanya Kudanya cantik Fotonya Rosalene Namanya Rosalene Bagus banget Ya kalah itu Namanya Delisa Sama Rosalene itu Masih bagusan nama kuda Berarti Padahal kuda itu Mbe gitu loh Mbe itu Kambing Kudanya kalau kudu Diana suaranya Itu Makan tawa Itu Adik suka Naik kuda Suka Naik kuda apa Joget Kudanya mau takut Takut Kuda juga Itu kuda biasa Kuda biasa Kalau kuda joget Dia takut itu Jatuh Katanya Tapi pas lihat Si kakak naik Kuda Pengen Enggak Enggak Ada kebumen Seneng gak Di kebumen Di rumah simbah Seneng Makanannya Suka Sate apa Ayam bakar Ayam goreng Ayam goreng Sama apa lagi Sate Sama Sate Tapi satu disana Manis ya Kalau buah-buah Disana banyak Buah apa yang paling banyak Semangka Semangka Buah naga Jeruk Salak Itu aja sih Yang langka itu pisang Eh pisang ada juga sih Yang langka apa Strawberry Strawberry mah Gak ada itu Di sana Ada sih Cuman Jauh Gak ada taman Aman Di sana Yang ada Dan tanaman Strawberry Di Bandung Yang disini Tentang mau Kesitu Ke tanaman Ini gak Di Bandung Iya pengen Di Bandung Itu pengen Ke kebumen Strawberry Pertama kali Itu belum Coba sih Belum pernah Matik aja Satu yang mentah Belum pernah Belum pernah Ini Belum pernah Lihat Pohonnya Dari 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 Pohon Dari Strobing Itu Belum pernah Lihat Gak Paling Digambar Di Google Tapi Kalau Lihat Yang Hasilnya Belum pernah Ya Rencana Mau Lihat Itu Itu Impian Pengen Impian Itu Nyabut Strawberry Sama Pengen Ke Transstudio Bandung Ada Gak Di Bantung Di Jalan Tata Subra Itu Rencana Pas Habis Kesalah Tigo Itu Rencananya Pas Itu Maka Indramayu Tapi Gak Jadi Waktunya Gak Cukup Berapa Hari Dari Jatah Di Liburan Mungkin Sampai Tanggal 16 16 Kayaknya Sudah Balik Ke Batam Mungkin Di Bandung Udah Kemal King Shopping Center King Mall Masjid Agung Masjid Agung Luas Bang Lapangannya Luas Pas Masuk Masuk 10 Nah Itu Gak Boleh Ada 10 PP Itu Masih Dalam Kondisi Pandemi Jadi Masih Masih Di Batasi Itu Bukanya Itu Jam 12 Sedangkan Jam 12 Itu Kami Sudah Ada Di Mall King Itu King Mall Itu Main Apa Itu Disana Main Ada Tempat Mainan Gitu Main Main Kayak Oke Ya Ada Trampolin Trampolin Loncap-loncap Seru Banyak Playground Playground Gitu Nah Terus Di Atasnya Itu Paling Gampson Ada Ada Duvan Gitu Dia Ekstrim Ekstrim Semua Ada Kayak Naik Turun Naik Turun Gitu Ngeri Pokoknya Nggak mau Naik Ah Takut Jatuh Nah Habis Ke Salat Tigo Langsung Ke Bandung Eh Ke Bumen Dulu Dek Iya Ke Bumen Dulu Tiga Hari Di Sana Besoknya Langsung Ke Bandung Ke Bandung Jam 10 Nyampenya Jam Jam 8 Atau Nggak Jam Setengah Sembilan Itu Udah Nyampe Bandung Sini Padahal Lagi Rame Katanya Di Jawa Lagi Rame Itu Ada Pertandingan Oh Pertandingan Volley Lagi Rame Itu Sempat Nonton Itu Sempat Sih Berarti Hari Pertama Pertandingan Iya Pernah Tapi Masih Tunggu Lama Klub Itu Pemainnya Datang Pemainnya Datang Karena Pemainnya Kan Entak B Sama Pertanahan Karena Pertanahan Itu Hujan Oh Pertanahan Main Hujan Jadi Di Udur Kalau Entak B Enggak Enggak Hujan Berarti Ada Berapa Itu Yang Entak 6 Entak 6 6 6 Oh Permainnya 6 Berarti Arisa Sempat Sempat Semampang Sempat Nonton Iya Pas itu Pas nonton Baru Mulai Masuk Udah Mulai Skornya Baru 3 2 Langsung Tiba-tiba Hujan Deres Pertamanya Istirahat Duduk Sebentar Lalu Lanjut Main Lagi Tapi Hujan Buka Sepatu Makanya Buka Sepatu Biar Enggak Liti Ada Yang Hampir Kepeleset Pas Lagi Njemes Ini Ini ADD Sama Kakak Udah Di Bandung Nih Ini Mbak Rencana Mau Kemana Lagi Selain Tadi Kan Udah Peking Tadi Siap Rencana Mau Kemana Schedulnya Pengen Ke Bun Strawberry Mungkin Hari Sabtu 14 May 2022 Mungkin Insya Allah Kalau Ada Waktu Insya Allah Juga Kalau Pulang Ke Batem Itu Tanggal 16 Kayaknya Ya Udah Dipesan Tiketnya Tanggal 16 Jam 3 Malam Ke Bandara 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 Baru Nanti Naik Pesawat Lagi Ke Batang Ke Hang Nadine Adek Gimana Besok Mau Kemana Besok Hari Jumat Adek Mau Jalan Jalan Kemana Mau Kemana Lagi Pengen Kemana Jalan Sendiri Atau Gimana Bareng 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 Biar Rame Ini adek Minum Saya kasih Minum Nah Saya Mungkin Mulai Sekolah Sama Adek Saya Ini Tanggal 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 17 Kalau Tidak Masuk Ya Karena Ya Udah Lama Liburnya Padahal Tanggal 9 Itu Udah Masuk Hari Sani Anak Anak Pada Sekolah Tapi Aslinya Diliburin Lagi Tiga Hari Hari Perpanjang Ya Tapi Kok Gak Jadi Tiba 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 Gak Tiba Gak Tiba Gak 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 Aslinya Kan Disulat Perizinan Pulang Kampung Itu Sampai Tengah 15 Tapi Ini Gak 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 Tau Juga Sih Mau pulang Ke Batam Kapan Nih Adek 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 Udah Kelas berapa Kan Kelas 1 Kelas 2 Kalau berangkat Sekolah Itu Sendiri Atau Gimana Itu Diantarin Pake motor Sampai gerbang Langsung Masuk ke sekolah Oh Diantarin Sama Mama Sama Mama Ya Antar aja Atau Langsung Ditungguin Atau Ditinggal Antar aja Antara aja Atau Nanti Keluangnya Dijam 47 Nih Kasih Tahu Cerita Teman Teman Selama Ini Liburan Tentu Gimana Kita Teman Teman Apa Sarannya Ada Nggak Kasih Saran Teman Teman Biar Nanti Dia Tahu Mau Main Kemana Kemana Di Bandung Sih Lebih Banyak Itu Wisata 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 Yang Bagus Banget Kita Sempat Menemain Kalau Lihat Di Grama Udah Saring Bagus Bagus Di Bani Belum Ada Nantilah Kalau Udah Ada Libur Sekolah Lagi Kesini Ada Ada Pengen Pakai Strawberry Nggak Siade Pengen Banget Ya Udah Pernah Makan Strawberry Sudah Pernah Makan Strawberry Aja Gak Pernah Asing 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 Manis Gitu Enaknya Pakai Gula Gak Pakai Susu Makanya Gitu Jadi Mau Gimana Ini Mau lanjut Dropcast Atau Mau iklan Dulu Ikan Dulu Ikan Dulu Capek Oke Setelah Ikan Mau Apa Gimana Gimana Pengalamannya Ini Berarti Ade Sama Kakak Pertama Kali Podcast Pokoknya Seru Banget Di Bandung Banyak Wisata Wisatawan Tapi Kita Belum Pernah Kunjungi Nanti Masih Banyak Loh Ada Siang Pas Wok Terkenal Pokoknya Banyak Wisata Wisata Di Bandung Wok Trans Studio Sama Saja Kayak Model Game Master Dari Situ Banyak Sih Game 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 Master Disitu Tentang Macetan Gimana Pengalaman Macet Banget Kalau Di Bandung Walaupun Jalannya Banyak Ya Tapi Udah Di Dapetin Semua Sama Orang Orang Jadi Itu Mudik Atau Apasih Memang Maghrib Itu Orang Pulang Kerja Jadinya Macet 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 Kalau Belum Biasa Tapi Kalau Biasa Enjoy Biasa Cuma Kita Harus Disiplin Waktu Kita Harus Misalnya Terjawab Terjar Jam Misalnya Kita Ada Cara Jam 8 Berarti Kita Jam Setengah Juta Udah Siap Siap Atau Nggak Jam 6 Nanti Apalagi Pakai Mobil Aduh Pakai Mobil Lebih Macet Kalau Pakai Motor Bisa Sih Nyelip 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 Gitu Tapi Agak Sedikit Susah Mau Gimana Mau Tutup Tula Gimana Teman Teman Mau Ditinggal Atau Gimana Gak Tau Mau Udah Apa Belum Nih Yaudah Gak Gak Bapak Salaman Salam Perpisahan Sama Teman Teman Atau Nanti Mudah Mudah Bisa Diperpanjang Lagi Oke Sekian Dari Adik Saya Dan Saya Dan Padahal Saya Podcast Terima 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 Lagi Like Comment And Subscribe Jangan Lupa Lompat 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 Kita Saling Sharing Biar Kita Channel Tentu Sama Sama Oke Siap Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai